Udah menit 8-7 nih Hey, hey Alamak Kenapa itu bengong Weh Weh Hey Wah, ini dia Terengganu 2 dan GDT2 Berasa kayak Udah final Piala Malaysia Cik ya Wah Oh, ini ada siapa itu? Sen Hari Blas Hendrik Wih Dimana ini GDT2 cuy? Ini adalah Starting Line Up dari Terengganu Ada Najul Zamil Faris Rifqi Syafiq Kaniyel Akil Savwan Wazlan Ubaidullah Nur Awar Fikri Muslihuddin Syahmi Zamri Azik Terus Jordan Mintah Wih Ini pemain seniornya nih ya Ada Jordan Yang memiliki segala ramuan Dan amukan Ya, inilah Dari GDT ya Goalkeeper-nya Zulhilmi Sarani Oscar Ariba Senlourie Aisyar Hadi Ahmad Irfan Hendrik Ziyad Nizaruddin Ramadan Saifullah Ini Ramadan juga Kayaknya Pernah di tim seniornya ya Gabriel Nistroy Ya, ini Ingat gue waktu itu pas lawan Apa ya Terus ada Najmudin Akmal Oke Gabriel Nistroy Berarti ada Tiga ya Pemain senior dari GDT Hadir disini Langsung Dimain ini Oke Serangan dari Terenggan Wow Pipis saja Di samping Kanan Gawang Backhill Backhillnya Tapi untungnya Tidak 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 Kakinya Oke Umpan panjang Langsung Dihajar Dan Bisa ditangkap Kalau Kiper JDP Tidak Jutan Jauh Dan Bolanya Di Kumpan Lagi Melalui Sundulan Keserang Mulu Jadi Siap Wah 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 Nah Sekali Ini Untuk Treganu Jodoh Oke Wuh Secara Tiba-tiba Itu datang Dari Musli Udenatik Masih Menyamping Juga Nah Ini Dababak Kedua Pun Teranggan Masih Ngegas Oke Oke Kita Kemana Ini Oke Kesamping Kanan Dan Shooting Mental Aduh Kurang Tenang Ternyata Satu pemain Nomor Sepuluh Ya Padahal Sudah Tidak Menjaga Ini Aduh Kena Epek Bolanya Jadi Muter Jauh Build-up Serangan Udah Mantap Ini Terangganu Tapi Kenapa Jadi Tidua Ini Dari Tadi Diserang Terus Nah Gitu Dong Oke Sain Hendrik Tidak Bisa Menyambut Bola Tersebut Aduh Kejauhan Sayang Sekali Ketinggian Ketinggian Ini siapa Jordan Minta Disitu Ih Gila Serang Serangan Berbahaya Semua Rata Rata Nggak Dikawal Yang Eksekusi Terakhirnya Nggak Dikawal Boom Bisa Bebas Untungnya Eksekusinya Kurang Bagus Sampai Ramadhan Ini Ramadhan Nomor 47 Oke Iya Bisa Lolos Shooting Alamak Jan Alamak Jan Padahal Sudah Bagus Bisa Melewati Satu Pemain Tadi Di Sisi Sebelah Kiri Emang Kidal Dia Aduh Ramadhan Ini siapa Ocean Lori Atau Aribas 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 Eh Tier 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 Sudah Masuk Tier Wah Saya Terpaksa Menikah Kredi Besar Kepada Nazol Bagus Tendangan Perjumanya Udah Menit 87 Eh Alamak Kenapa Itu Bengung We 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 Baru Gue Nyebut Menit 87 Tadi Yah Kurang Minum Air Bocah Di Piala Lalalalala Nomor 13 Itu Siapa Aduh H Oh Oh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Leng Meleng Lu Wah Abis dong Wah Dari Pusimak Saling Yang terus dibunyikan Dan Terengganu Jaxim Wah Juara Piala NFL Musim yang pertama Tabar Aksi Diceras Terengganu 1 Johor Darung Jaxim 0 Setelah mereka yang terbaik Di peringkat kumpulan Terbaik di Liga Juara Dan kini Terengganu 2 Merupakan Yang terbaik Dari yang terbaik Dalam Piala NFL 20-23 Sabas Tahniah Untuk Terengganu 2 Menunjukkan Bahwa Masa depan Pola sepak Di negeri Pantai Timur ini Cukup-cukup cerah Dan mereka membuktikannya Dengan kejuaraan Untuk skuad muda mereka Sekali lagi Sebetulnya gue agak kurang terima Dengan kekalahannya ya Karena goalnya dari kesilapan Kenapa bisa begitu Silapnya cuy Gue gak terima aja Cuma gue mengakui ya Dari pertandingan tadi Memang Terengganu Ngotot cuy Dalam melakukan serangan ya Berkali-kali Mulai dari separuh masa pertama Separuh masa kedua Mereka terus Membombardir ya Pertahanan Dari JDT 2 ini cuy Namun sayang memang Eksekusi terakhirnya itu Selalu Melenceng ya Iya padahal sudah Di depan gawang kan Sayangnya disitu aja Terengganu ya Tapi ya itulah Sepak bola ya Kalahnya begitu Karena kesilapan ya ampun Baru gue sebut tadi tuh Menit 87 Ini di opera aja Ma keeper tuh Eh bolanya lolos Ya ampun Ya ampun Tapi Oke lah Gue Walaupun Sedikit gak terima ya Dengan kekalahan ini Tapi gue akuin Di pertandingan ini Terengganu The best mainnya cuy Jadi gue harus Ucapkan tahniah ya Untuk Terengganu 2 ini Setelah menjadi juara gitu Mengalahkan JDT Dengan skor tipis 1-0 ya Wah Gokil sih Dari sekian gitu Banyaknya peluang Gagal Dan Golnya jatoh dari langit Gitu ya Wah Gokil 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 Gue jadi Apa ya Ngerasa Ini bakal jadi Pelecut Untuk terengganu Nanti di final Piala Malaysia nih Ngerinya gue begitu nih Wah Bagaimana Nantinya nih Aduh Takut aja gue Ngeri nih Jadi Semakin greget Mereka nih Adek-adeknya udah juara nih Iya kan Masa abangnya Kagak Gengsi nih Wah Gokil gak tuh Wah Jadi menantikan gue nih Nanti ya Final Piala Malaysia Gokil Gokil Oke lah Sekali lagi tetap Tani ya Untuk Terengganu 2 ya Yang sudah mengalahkan JDT dan menjadi juara Di Piala MFL ini Oke Gue akui Permainan Terengganu Kali ini The best Jadi Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Share and comment Videonya cuy Jangan lupa juga Buat kalian yang baru bergabung Pencet tombol subscribe Dan tombol loncengnya cuy ya Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Bye